catur wawirowerit empat jalan sempit itu adalah satu aduso aduso ini jeru ini 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 bahasa bahasa tasawuf ini bukan semacam sanepo ya pasti selalu Sanepo karena tasawuf itu wilayah ruhani murni adus disini yang dimaksud ya adus adusnya tubuh ruhani Ternyata perlambangan Iya Saat dulu di dusi Ya Saat dulu Ya saat dulu di dusi itu menan Saat dulu di dusi pak mudin Saat dulu di dusi wong wong Oh.. Terus apakah Kita bisa mandi sendiri Tentang praktek Aduso saat dulu di dusi itu Arti aduso saat dulu di dusi Ya ayuhaladzina amanu Tubuh ilallahi Taubatan nasuhah Wahai orang-orang yang beriman Berimanlah Dalam arti hakiki Kemudian Kembalilah Kepada Allah Dengan kembali Dalam arti Sesungguhnya menurut Allah Itu disebut Nasuhah Oh Taubatan nasuhah Terus artinya Mandilah sebelum dimandikan Itu adalah kita bertubat Bertaubat Dalam arti sebenarnya Yaitu Harus ada dalam arti sebenarnya Itu Itulah yang dimaksud Aduso saat dulu di dusi Menyambung Menyambung pertanyaannya Sudah ada seorang guru Ada seorang guru Yang sudah Waskito Atau mumpuni Dalam hal Memandikan Memandikan itu Berarti tak Anu Tak ada bedanya Dengan ketika Seseorang itu Meninggal dunia Juga ada Memandikan Yaitu Pak Mudin Ya persis Plek Plek Jadi Anu Cak Eh Kesimpulan itu Pak Mudin Itu Guru itu Yakumu Makomah Guru Menempati Posisi Guru Atau Gambaran Posisi Guru itu ya Di posisinya Pak Mudin Bukan Pak Mudin itu guru Bukan Bukan Menduduki Kedudukannya Guru Menduduki Kedudukannya Iya Atau Guru itu Posisinya Seperti Wak Mudin Dalam hal Menjalankan Tugas Kemudinannya Yaitu Mereka Wara Wara Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un Terus Ngedusi Kudus Sesuai Hukum Syariat Hukum 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 Berarti Posisi Mereka Yang Taubat Ini Atau Katalah Saya Mau Taubat Ini Berarti Benar-benar sudah mati Baru Dimandikan Iya Sarat Taubat itu Sesungguhnya Ya Saat Taubat Nasuhai itu Mati Mati Nafsunya Mati Keinginan Hawa Nafsu Alias Ya Hidupnya Kalbu itu Setelah Matinya Nafsu Ketika Nafsu Masih hidup Hati Mati Sementara Untuk Mematikan Nafsu ini Butuh Iya Berproses Itu Itu Tidak Sebentar Itu Saking sempit Iya Itulah Waret Waret Itu Sawulit Sampit Jadi butuh kesabaran Luar biasa Luar biasa Kalau Di dalam Sarai Atbus Yang Pernah Saya Pelajari Diantaranya Fardunya Mandi Itu Kalau enggak salah Ada Empat Kalau enggak salah Ada Mengatakan Tiga Pertama Harus Niat Berarti Nanti Kita Sendiri Posisi Yang Mau Tobat Ini Di hadapan Pak Mudin Atau Ya Persis Seperti Niatnya Mandi Itu Niat Inksun Tawbat Nasuhah Niat Niat Inksun Tawbat Nasuhah Niat Kerana Allah Lan Rasul La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Salah Niat Niat Inksun Bali Menang Asal Muasalku Yaitu Gusti Allah Kang Murbang Duma Adih Ini Aku Niat Balik Asal Yaitu Gusti Allah Kerana Memenuhi Panggilan Allah Karena Itu Panggilan Allah Dipanggil Ya Ayuhal Dina Amanu Dipanggil Iman 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 Bali Onangaku Tubuh Bali Onangaku Bali Onangaku Selama Belum Selama Cimblara Hehehe 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 Sama Cimblara Hehehe 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 Boleh enggak setiap kita itu mau Pada saat mandi Kita niatkan Mandi Toba Boleh banget Setiap mandi Setiap mandi Bagus sekali Dan Hendaknya Lebih-lebih Mandinya malam hari Tengah malam jam 12 Ini Ini Ajaran tasawuf Yang Sudah Dijalankan oleh Ya Orang-orang Jawa Kejawaan Orang Jawa Yang Kejawaan Adus Dalu Adus Dalu Adus Dalu Ya Itu maknanya Adus Taubat Dibahasakan Ini Adus Taubat Kok Kelincipen Dihalusin Jadi Adus Dalu Nenek Aslinya Nenek Aslinya Masyaallah Kalah kita Kalah kita ada pencerahan adus galuh istilah lainnya adus torekot maksudnya ya adus adus ngedusi tubuh ruhani aslinya sih yang didusi itu awak ruhani iya iya ada tubuh jasmani yang ketok moto ini bisa digerabaki ada tubuh ruhani adus pada saat kita mandi torek sukmoh ini sukmoh jiwa iya jadi adus karena sangat baik dinyatkan mandi tobat berarti kita bayangkan bahwa guru kami atau pak muddin tadi yang memandikan saya iya ndaknya menghilangkan keakuan kita sesuai dengan terjemah atau arti daripada taubat tadi iya iya sesungguhnya dan iktiqotnya ya si ngedusi ya la fa'ila illallah inilah tidak ada pelaku sejati yang hakiki selain Allah ini tapi ini ya inggalem rasani inggalem rasani inggalem rasani karena seni sungguh kekuatan iktiq dengan haul Allah dan kuah Allah kita mandinya haul itu juga kekuatan haul itu daya ya sama saja tiada daya dan kekuatan yang hakiki kecuali dengan daya dan kekuatan Allah seperti menyampaikan ya seperti yang bicara ini ya iyalah kekuatan apa? iya iya harus itu kok begitu iya gak ada unsur nafsu atau unsur supaya ini ngunuh ceng ini ngunuh sekali selama gufron ngomong ini omongannya gufron berarti masih nafsu iyalah artinya gak boleh punya kepentingan selain kepentingan Allah mandi tobat lagi iya iya adem awak ini aku seperti gak bersen töpan enak adem ini kan tapi aku jadi tidak bersen relating kekola doakan sesahle gak bertanya bosen tapi ademo ini coba tunjuk ographers adem adem obat manek yang seperti itu kenyataan kenyakan kita salam aneh amati bener nol salam aneh kenyataan hidup ini terus saya dengar-dengar ada istilah kalau 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 mandi saya belum pernah dengar kalau ada istilah wudhu menggunakan air mani apakah ada juga mandi menggunakan air itu selalu sudah maniko bocah ah oh oh Banyu Panguripan Banyu Prawito Banyu Prawito Sari Banyu Banyu Wening maknawi itu yang bersifat makna bukan lafat gak ketok moto gak ketok moto itu itu tapi kita niatkan bukan santri ya ya gak ngerti maknawi maknawi nama itu nama ini pas sekolah ini nyelimpat nyelim putai gak lafzi itu maksudnya yang gak ketok moto jadi ee.. tapi ketok rosok ketok untuk motok mata hati kena dirasaknya jadi air yang dihadapan kita kita niatkan bahwa ee.. seakan-akan ini adalah air yang tadi itu ya ya bukan gitu ya air yang kita pakai mandi ini ini sareate seakan-akan ya ini sareate adus ya mesti aja banyu ketok moto sehingga ketok moto ketok moto itu sareate maknawi maknawi ku onok ya untuk lafzi kuwi ya makanya ya sambil berdoa dan berharap mudah-mudahan air yang aku pakai mandi ini ini di mudah-mudahan menjadi cahaya bagi tubuh rohaniku yang gelap jadi pada saat menyiram ini di niatnya iya.. 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 tapi ternyata di samping itu kata Gusadi bukan kita yang mandi ternyata bukan kita yang memandikan bukan kita yang memandikan bukan kita yang mandi tapi ada yang memandikan bukan kita bukan kita yang mandi kita yang mandi iya.. kita yang mandi tapi.. iya.. dimandikan yang dalam rasanya didusih semua ya.. yang contohnya yang dimandikan ini ada yang mudin ada yang mudin mudin itu imam mudin 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 itu mencocok mudin imam mudin iya.. penuhnya itu kita.. iya.. iya.. tapi tetap orang-orang kampung ngatakan mudin iya.. karena sudah melekat masyarakat kita imamuddin wah itu julukan yang sangat tinggi imame agomo sak desa, sak wilayah asak jani barang mursi itu ya imamuddin imamuddin di wilayahullah nah itu sub indo by broth3rmax